Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Samsiyah dari Provinsi NTB Indonesia Ingin menyampaikan sekilas tentang keyakinan saya Terhadap mimpi-mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan Dan sekaligus beliau sebagai calon Imam Mahdi Dan saya tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kesempatan Dan mengizinkan saya untuk menyampaikan perkara ini kepada rekan-rekanku sekalian Baik yang sudah masuk anggota helper Maupun kepada orang-orang yang belum mendengarkan sama sekali Tentang informasi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Ada pun kenapa saya bisa percaya kepada mimpi-mimpinya beliau itu Pasti datanya dari Allah SWT Karena semua mimpi yang baik itu sudah pasti datanya dari Allah SWT Dan semua mimpi yang buruk itu datanya dari Saito Apalagi mimpi didatangnya oleh Allah SWT Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Itu barangkali suatu hal yang tidak masuk akal bagi orang-orang Yang belum mempelajari secara serius tentang Mimpi-mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Yang kedua Semua isi mimpinya beliau bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Dan juga sangat sesuai dengan isi buku akhir jaman Karena jauh sebelum itu saya pun pernah membaca buku-buku akhir jaman Sehingga orang-orang yang sudah percaya Dengan mimpinya Syed Muhammad Qasim ini Tidak sembarang percaya sebelum mereka semua belajar Bagaimana tentang isi mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Dan kepada yang masih belum percaya Itu bukan karena apa Tentu saja karena mereka belum belajar Dan yang kedua karena mereka semua Selalu mengikuti ilmu yang pernah didapat sebelumnya Mengikuti pendapat kebanyakan orang Bukan mengikuti suatu kebenaran Nah memang hidayah itu tidak sekaligus Datang kepada semua orang Tetapi hanya kepada siapa saja Yang dikehendaki oleh Allah SWT Namun kita semua mari berdoa Agar saudara-saudara kita Yang belum percaya dengan mimpinya Syed Muhammad Qasim Agar segera mendapatkan hidayah Kalaupun masih ada yang menolak Tentang kebenaran mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Itu bukan karena unsur apa Tetapi karena mereka sebagaimana yang disebutkan tadi Mereka belum mempelajarinya secara serius Dan terkadang juga dibawa oleh nafsu Mengikuti nafsu kita Kemudian bisa jadi karena dihijab oleh ilmu Karena kesibukan duniawi Karena jabatan dan kekuasaan Jadi saatnya nanti ketika kebenaran datang Kita semua tidak ada yang ingin Jadi tersiksa Tidak ada yang ingin masuk ke jurang Yang tidak diinginkan Insya Allah semua manu Islam sudah mengaku Islam Semuanya berharap untuk Bertemu dengan Allah SWT Di surganya nanti Dan kepada Rekan-rekanku Semuanya Mari kita Untuk tetap terus membantu mimpinya Syed Muhammad Qasim Agar tetap terus disebarkan Karena ini adalah perintah Allah SWT Dan perintahnya Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang Menebar suatu kebaikan Maka dia akan mendapatkan Sepuluh kali lipat ganjaran Kebaikan dari Allah SWT Dan bahkan Bisa Sampai dengan tujuh ratus kali lipat Tergantung dari kualitas amalan yang kita sampaikan Dan tujuan kita hidup ini Tidak ada lain Melainkan hanya Ingin meraih surganya Allah SWT Ingin mendapatkan Safaat dari Rasulullah SAW Dan Ingin bertemu dengan Wajah Allah SWT Karena tidak ada Kenikmatan yang paling tinggi Selain kenikmatan Dengan bertemunya Seorang hamba Di hari kiamat nanti Dengan Allah SWT Yang Maha Agung Sebagaimana yang dirasakan oleh Said Muhammad Qasim Bahwa ketika beliau Mendengarkan suaranya Dan Melihat Nur Ataupun cahaya Di dalam mimpinya Karena begitu Dahsatnya Nikmat yang dirasakan itu Tidak bisa digambarkan Dengan apapun Di dunia ini Nah untuk itu Mari kita semua Sekali lagi Pelajari dan terus Mempelajari Tentang Mimpi-mimpinya Said Muhammad Qasim ini Karena Tidaklah rugi Karena kita Mempelajari tentang Akhir jaman Bahkan Dengan kita Mengetahui Akhir jaman Kita bisa meningkatkan Ibadah kita Kita bisa meningkatkan Ketakauan kita Dan selalu Mempersiapkan diri Untuk Kehidupan kita Di hari kiamat Dan Barang siapa Yang Menegakkan Memperjuangkan Tawhid kepada Allah SWT Janji Allah Akan dimasukkan Kedalam surga Tanpa hisap Kemudian Di hari kebangkitan Nanti Kita semua Akan dibongkar Apapun yang Kita alami Apapun yang Kita lakukan Apapun perkataan Kita itu Pada hari Kebangkitan Nanti Insya Allah Harapan kita Semua Mari kita Terus Perjuangkan Mimpinya Said Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Karena nanti Saatnya ketika Dibayat Memang Tidak Jutaan orang Tidak miliaran orang Tetapi hanya 313 orang Yang Bisa Menolong beliau Jadi Sangatlah Pantas Jika banyak orang Yang belum Mendapatkan Hidayah Untuk mempercayai Dengan Mimpinya Said Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Dan Penggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan selalu Dalam pengawasan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Ini Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya